Halo teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali kita akan melanjutkan PES 2021 Miniseries PSG Di episode sebelumnya itu sebuah laga yang laga apa ya Laga epic, laga konyol juga karena goal dari Neymar Yang goal keduanya itu cukup konyol Ya kesalahan dari Subasic Dan kita berhasil menang atas Real Madrid 32 Untuk episode hari ini itu aku kan Satu kali match memainkan full record melawan Lille Dan nanti saat menghadapi Clermont di Coupe de France Itu akan aku skip ya Maksudnya bukan aku skip sih, aku buat highlights Dan langsung aja kita mulai ke partnya pertama dulu Kita akan main full Atur formasi dulu Alfonso Davis gak bisa main berarti Oh Reina ini sedang klub-klub ini teman-teman Berarti dia berarti sedang akan naik lumayan pesat Dan Bernat akan aku mainkan Terus Kimpembe Marquinhos, aku kan mainkan Marquinhos Berdua dengan Diallo deh gak apa-apa Terus Keylor Aku ganti dengan Sergio Rico Sebentar Reina, aku kan memainkan Reina dulu Mengainkan Angel di Maria Terus untuk Icardi Aku masih akan tetap bersabar teman-teman Kalian juga banyak yang memberikan dukungan Ya ada beberapa yang memberikan dukungan kepada Icardi Untuk coba dimainkan dulu Mungkin belum memang ya gak apa-apa sih Mungkin belum Masih istilahnya itu Icardi belum beradaptasi dengan Strategi dari Ryan Giggs Dan kaptennya Marquinhos Marquinhos Terus Sudah seperti ya Sekarang tinggal cadangannya Aku kan bawa Bungka Terus Sudah sih sepertinya sih Sepertinya sudah Dan Kayaknya mungkin akan pasang Levin Kursa aja dikirim Mengantikan Bernat Dan bawa Draxler Mengantikan Angel di Maria Oke sudah semua Dan langsung aja jersey Ini pertama kali ya Pertama kali kita Pakai jersey kedua Putih Ya oke lah langsung aja Kita Kick off Gawangnya merah Keren Emang sadar ini gitu ya State Piemauroy Dan David Jonathan David Dipasang di depan Striker ya Itu pemain yang mereka baru beli dari Gain Salah satu motor kit juga itu David Sempat aku mau beli juga sih David Tapi gak jadi Dan Botman Ini yang kemarin teman-teman Aku sempat Buat tutorial ya Tentang back itu Ada Botman Wih keren sih Setelah game dengan Lille Keren juga ya Oke lah langsung aja Bapak pertama Lille menghadapi PSG Oke Botman Dan langsung inti ya Botman ya Starter Iya Sici Lille itu emang banyak Memain muda Rata-rata muda semua sih Renil tuh Umpan pada Bamba Salah umpan Idrissa GY sekarang Umpan kepada Reina Neymar Uff Bukan pelanggaran Tapi emang Kena bola dulu sih Celik Celik ini juga Memain muda Andre Kesalahan Masih bisa Ikardi Masih bisa ditangkap Dengan balai Lille Karnesis Kesalahan lagi Reina GY Umpan Oke Dihalui sekarang Dihalui berikan Umpan ke kiri Pada Levin Kursawa Kursawa Masih Kursawa Kursawa Berikan bola ke Neymar Bagus sekali Neymar Masih Neymar Berikan bola Pada GY Marco Verratti Verratti Masih Terlalu Ketengah Bulanya Oke Celik Umpan Gagal Mauro Icardi Wuuu Oke 1-0 Mauro Icardi Berhasil Membawa PSG Unggul Di menit ke 14 Atas Lille Setelah tadi Ada sedikit kesalahan Bukan Mbak P Lu Bukan Mbak P Lu Kesalahan tadi Dari Back mereka Yang penting kan Timnya Mbak P Ya Betul sih Ya Dan akhirnya Kembali terbuka Kembali Kembali mengalir Keranggul Dari Mauro Icardi Ini dia Tadi sempat Melewati Soamuro Oke Bagus Bagus 0-1 Dan sejauh ini PSG terus Mengontrol Pertandingan Swamuro Botman Celik Kembali ke Botman Kembali ke Celik Ya Zizi Bumpar Ada Burak Gilmas Oke Celik Bagus Kali Tapi Keluar Bolanya Throw in Andri Celik Yashici Seika Seika Masih Seika Bagus Goye Ah Salah empat Tapi Seika Andre Hati-hati Gilmas Bagus Bisa di Block Akraf Hakimi Verratti Reina Mencari teman Goye Mumpan Wada Kursawa Masih Levin Kursawa Umpan Ketengah Pedar Gio Reina Icardi Bape Kena Tiyang Ayo Bape Kejar Lagi Akraf Hakimi Crossing Reina Ditiju Tiju Tiju Tadi oleh Keeper Lille Dan Corner Sekarang Tidak Dari Bape Hakimi Crossing Di Heading oleh Reina Aku kira Icardi Ternyata Reina Dan Corner Sekarang Neymar Akan ambil Corner Neymar Reina Sayang Sekali Game Kembali Corner Eh Enggak Goal Kick Ternyata Goal Kick Carnesis Carnesis Dibeli dari Napoli Gak Iya Sepertinya Dari Napoli Sekar Kumpan Meda Reynildo Jonathan David Kedialo Marquinhos GY Kumpan Meda Kursawa Di kiri Levin Kursawa Kumpan Meda GY Reina Hakimi Bape Yang dituju Kembali ke Hakimi GY Verati Kembali ke Idrissa GY Cari teman Kursawa Neymar Mana Neymar 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 GY Ini dia Neymar Oke Idrissa GY Gagal Ayo Kursawa Kembalikan ke Neymar Crossing Dari Neymar Icardi Levin Kursawa Salah Mumpannya Boatman Kembali ke Keeper Kumpan Kedepan Burah Gilmas Yang dituju Awas Awas Oke Masih Pelanggaran Pelanggaran Sepertinya Ya Jonathan David Yang melakukan pelanggaran Terhadap Dialu Tadi Tadi Men Tackle Oh Ya Jelas Kayak Di Kakinya Jelas Jelas Itu Kakinya Kayak Tersangkut Maksudnya Di tackle Mengenai kaki Jelas Oke Aku Umpan Pendek Ke Kanan Pada Hakimi Salah 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 Oke Kursawa Umpan Kedepan Neymar Salah Neymar Umpanya Terlalu Pelan Tadi Kepada Kursawa David Umpan Kepada Celik Yasici Andre Kembali Ke Yasici Oke Terebut Umpan Langsung Mbak Pe Mbak Pe Mbak Pe Waduh Kalah Cepat Tadi Dan Bola Untuk Mbak Pe Yang dianggap Melakukan Pelanggaran Tadi Bagus Bila sudah Kontrol Tapi Bertabrakan Tadi Dengan Swamuro Dan Sudah Menit ke 42 Tersisa Kurang lebih 2,5 Menit Lagi Oke Yunmas Yang dituju Dialo Umpan Kedepada Mbak Pe Icardi Reina Gagal Rineimar Celik Botman Swamuro Seca 1 menit Injury time Bamba Masih Bamba Ketengah Bamba Seca Dan selesai Bapak Utama 0-1 Sebentar ini PSG memimpin Atas Lille Dan Performa kita Lumayan bagus ya Di Bapak Pertama ini Keseimbangan Tim itu Terjaga Dari belakang Sampai Tengah Depan Semuanya Bagus Semua Walaupun Kita kalah Pengasaan Bola Dari Lille Tapi Kita Lumayan Banyak Peluang Di Bapak Pertama Lumayan Banyak Menciptakan Peluang 5x shot 3 on target Dari PSG Oke Lanjutkan Langsung Ke Bapak Kedua Oke Icardi Kickoff Di Halu Mumpan Muda Akraf Hakimi Mumpan Muda Verratti Masih bisa Oke Marco Verratti Verratti Crossing Icardi Tidak ada Menyambut Kurzawa Kurzawa G GY Kembali ke Kurzawa Verratti Reina Verratti Masuk Mbak Pe Sayang Sekali Gagal Ladi Dan serangan Balik Sekarang Sunatan David David Bagus Sekali Hakimi Amangkan Dulu Ke Dialo Cainside Aduh Oke Masih Bisa GY Umpan Masih Bisa Dipotong Ladi Awas Hati-hati Sunatan David Burak Gilmas Shooting Oke Bagus Baris Diamankan Oleh Sergio Rico Rico Lumpan Pendek Pada Hakimi Verratti GY Kurzawa GY Icardi Reina Icardi Mauro Icardi Uh Masih bisa Disapp oleh Carnesis Sebuah peluang lagi Dari Mauro Icardi Tapi Masih bisa Ditepis Dari Bolanya Kita Lihat Kontrol Dari Mauro Icardi Walaupun Diganggu oleh Dua Pemain Belakang Dari Lille Oke Dan Menghasilkan Corner Kembali Corner Bagi PSG Dan Neymar Andri Dikatikan oleh Renato Sanchez Neymar Terlalu dekat Kalian Dengan keeper Carnesis Umpan Bamba Reina Du Change side Ke kanan Selic Seca Kembali ke Bakang Pada Botman Selic Umpan Pada Yasici Masih Yasici Oke Kembali Ke Yasici Burak Gilmas Tapi Terlalu Jauh Bolanya Umpan Terlalu Jauh Terlalu Deras Dan Menghasilkan Goal kick Bagi PSG Sergio Rico Umpan Ke kanan Pada Hakimi Marco Verratti Idriss Hagey Masu Masu Kursawa Umpan Langsung Pada Neymar Kembali Ke Neymar Salah Umpan Neymar Botman Swamoro Renildo Bamba Terus Di block Tadi Dan aku kan Coba ganti Pemain dulu Tadi Kayaknya Neymar Juga Agak Terlalu Capek Memulai Pertandingan Tidak Dalam Kondisi Fit 100% Reina Tapi Kayaknya Aku kan Ganti Reina Dulu Dengan Draxler Karena Reina Sedang Club Klip Jadi Aku harus Pastikan Dia Selalu fit Di 10 Pertandingan Beruntun Harus Tetap Harus Aku Mainkan Di 10 Pertandingan Beruntun Jadi Kayaknya Itu dulu Yang akan Ganti Itu dulu Aja Oke ini dia Luar biasa Penampilan Reina Bagus Dari Seluruh Pemain yang Kita Beli Menurutku Terbaik Adalah Reina Sejauh ini Bahkan Menurutku Reina Lebih Sensasional Daripada Hakimi Atau Alphonse Davis Sekalipun Memang Menurutku Untuk Hakimi Bagus ya Tapi Terlepas Dari Kayak Hakimi Dan Davis Itu Sudah Lumayan Matang Dia Untuk Kondisinya Sudah Matang Secara Secara Skill Secara Mental Dia sudah Matang Mereka Sudah Bermain Di Klub Besar Sedangkan Reina Masih Muda Tapi Reina Sudah Tampil Cukup Bagus Dan Sebenarnya Lumayan Konsisten Hakimi Mumpan Pada Mbak Pe Draxler Hakimi Icardi Ah Kegel Sengsel Bersih Dipotong Tadi Burak Gilmas David Oke Masih David Mumpan Ke kanan Pada Yashici Sanchez Yilmas Oke Berasal Diblok Tadi Oleh Kursawa Verati Mumpan Pada Mbak Pe Ini dia Mbak Pe Mbak Pe Mumpan Ah Gak Nyampe Tadi Maksudnya Bagus Tadi Ke Draxler Botman Celik Swamoro Botman Hampir Dipotong oleh Neymar Tapi Masih Bisa Diamankan Ada Marquinhos Idrissa GY Draxler Masih Bisa Apalagi Eh Eh Orang Kena Bola Juga Iya Tau Si Memang Draxler Tekel Maksudnya Pas Eh Enggak Lah Itu Jelas Kena Bola Kok Enggak Senggak Kalau itu Bukan Tidak Ada Niatan Untuk Melakukan Tackle Kalau itu Ganti Main lagi Sudah Menit Keberapa Enggak Terlihat Neymar Harus Ganti Dengan Bukayusaka Terus Paredes Ya Memainkan Leandro Paredes Sudah Itu Kedua Pergantan Memain dari PSG Neymar Junior Dan Idrissa GY Digantikan oleh Bukayusaka Dan Leandro Paredes Tersisa 8 Menit Kurang Lebih Dan Timotif Dimasukkan Buragil Mas Oke Bagus Di Halo Oke Bagus Ruxler Ayo Mbak P Mbak P Mbak P Saya Sekali Lihat Di peluang Mbak P Bagus Tapi Masih Bisa Di Save Lihat 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 Piat Oke Ada Kursawa Marquinhos Paredes Kursawa Kembali Sudah Ke Marquinhos Loh 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 Masih 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 Ayo Hakimi Oke Hakimi Wey Wey Sit Kuning Sit Hmm Kuning lah Ya Jelas Jelas Boatman Diberikan kartu Jelas Kali Hakimi Lolos Dan Langsung Di Tackle Uh Jelas Jelas Kuning Harus Kuning Boatman Dan Saya Ska Tadu Aku Masih Menyayangi Tadi Peluang Dari Bape Tidak Gol Eh Jangan Saka Verratti Verratti Oke Marco Verratti Oke Traxler Lian Rupa Redes Saka Sayang Sekali Gagal Ladi Dan Selesai Skor Tidak Berubah Tetap 0-1 Untuk Pengulahan PSG Goal Dizita Oleh Mauro Icardi Di Babak Pertama Tadi Dan Dialo Ini Lumayan Bagus Juga Karena Tinggi Menurutku Satu-satunya Back PSG Yang cukup Tinggi Adalah Dialo Kehrer Mark Marquinhos Dan Kim Pembe Agak Kurang Tinggi Jadi Menurutku Aku Lumayan Suka Dengan Dialo Lumayan Tinggi Soalnya Oke Kita Lihat Pelumahan Terjadi Kita memiliki 7x Shot 5 on Target Dan Kita Lumayan Nungguh Sampai Tandingan Di Babak Kedua Jadi Kita Tetap Mempertahankan Performa Cuma Memang Belum Bisa Mencinta Gol Yang terlalu Banyak Barus Bisa 2-0 Masih tadi Dari Mbappé Tapi Masih Gagal Dan Monaco Menang Lyon Juga Menang Burdu Menang Saint-Etienne Seri Rene Kalah Dari Match 0-4 Marse Menang Dan Nis Juga Menang Dan Kita Naik Lagi Ke Peringkat Kedua Poin Kita Sekarang Hanya Satu Tingkat Satu Poin Di bawah Strasbourg Di posisi Puncak Tapi Kita Masih Dibuntuti Lyon Nance Dan Marse Di John Juga Oke Dan Next Episode Eh kok Next Episode Next Match Akan Aku Buat Highlights Dan Ini Kita Menghadapi Tim Debussy 2 Clermont Di Coupe Defrang Aku Pastinya Akan Mencoba Menurunkan Beberapa Pemain Lapis Ya Ini Dia Squad Rotation Kita Sudah Di Himbau Dan Kita Disuruh Memainkan Bukayu Saka Disini Yaudah Berarti Akan Aku Mainkan Rencananya Mungkin Gitu Sih Mungkin Pemain Seperti Saka Terus Siapa Lagi Exposito Mungkin Kalau Asalkan Fit Akan Aku Mainkan Disini Berita Berita Florencio Aku Nganu Ditawar Oleh Inter Florencio Aku Coba Negosiasi Dengan Inter Juga Draxler Salah Draxler Tapi Nggak Mau Untuk Ke Release V Nya Ini Release V Waduh Jauh Terlalu Jauh Menurutku Terlalu Jauh Aku Maunya Di Release V 16 480 Coba Coba Kita Naikkan Segini 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 Terus Untuk Draxler 28 28 28 28 Ya Seginilah Coba Kita Lihat Reaksi Dari Leicester City Dan Inter Milan Dan Langsung Aja Aku Akan Atur Formasi Dulu Saka Terus Reina Florencio Dia akan Main Juan Bernhard Draxler Akan Menggantikan Verratti Terus Leandro Paredes Aku Akan Memainkan Kim Bebe Disini Sebagai Kapten Terus Sergio Rico Kembali Bermain Dan Esposito Akan Aku Mainkan Oke Terus Tadangannya Sekarang Mbape Mbape Tadangannya Siapa Mbape Gini Gini Florensia Akan Kemainkan Di Depan Aja Disini Dan Disini Akan Memainkan Dakbe Ya Sudah Udah Terus Kaptennya Kim Pembe Oke Nah Sekarang Tinggal Atur Sadangannya Aku Bawa Bulka Terus Dialu Hakimi Yaudah Lah Gapapa Hakimi Soalnya Bisa Kanan Kiri Juga G Angel Dimaria Neymar Dan Torosimen Ya Oke Sudah 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 Dan Jersey Oke Langsung Aja Kita Kick Off Ya Ini dia Teman Kita Berlagak Di Babak Babak Awal Di Coupe De France Di Tempat Netral Jadi Sistem Langsung Sistem Knockout Sistem Gugur Dan PSG Menurunkan Beberapa Pemain Pelapis Disini Hanya Mungkin Kim Mb Ya Memang Aku Plot Dia Sebagai Kapten Karena Menurunkan Menurunkan Beberapa Pemain Pelapis Kita Butuh Sosok Kapten Disitu Ya Itu Aku Pilih Kim Mb Sebagai Kapten Cadangan Ya Kapten Kedua Oke Langsung Aja Dari Coupe De France PSG Menurunkan Clermont Florenci Dakhba Crossing Dan Corner Corner Pertama Di Pertama Kali Ini Akan Di Di Dakhsler 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 Umpan Forensi Reina Bagus Kali Giovanni Reina Esposito Sayang Sekali Peluang Tadi Cukup Bagus Tadi Pergerakan Para Pemain Dari Reina Dan Kemudian Kepada Esposito Pergerakannya Bagus Dari Giovanni Reina Dan Berikan Umpan Esposito Tidak Ada Mengawal Tapi Sayang Sekali Situ Dari Esposito Masih Bisa Ditepis Oleh Keeper Nomor 40 Dari Jauh Kelihatan Corner Kembali Corner Draxler Draxler Reina Pelanggaran Oke Pelanggaran Teman Ternyata Iglesias Tadi Melanggar Giovanni Reina Dan Freekick Sekarang Tapi Agak Jauh Jauh Pergerakan Dari Reina Jelas Jelas Di Injak Sekitaran Tulang Kering Terlalu Jauh Kalau Aku Untuk Shooting Terlalu Jauh Jadi Aku Umpan Aja Ke Kanan Draxler Umpan Pada Dagba Bagus Kali Dagba Oke Hati Hati Ayo Dagba Cover Apa Plank Offside Mungkin Oh Iya Offside Offside Betul sekali Umar Saka Esposito Florensi Loh Aduh Sayang banget Wah Peluang emas itu dari Esposito Eh sorry sorry dari Florensi Bagus sekali dan jarak Ah tipis banget Deket Deket banget disitu Oke 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 Bertomier Bayu Gedekawa Dikal Banyak Memain Jim Pembi Juan Bernat Paredes Saka Reina Esposito Delaxler Lorenzi Dan Peluang lagi-lagi Ah Cukup ketat ya pertandingan hari mereka Suku Umpan depan dan selesai Bapak pertama Masih kosong-kosong Kita mengusah pertandingan Tapi masih kesulitan untuk membobol Gawang dari Clermont Masih kosong-kosong Peluang ada lumayan Beberapa Kita lihat Kita unggul penguasaan Bula 61% Berbanding 39% Dan Kita memiliki 3x shot 2 on target Clermont sama sekali Belum ada peluang Di bawah pertama Selanjutnya aku cukup puas Dengan performa Para pemain Di bawah pertama Oke Bawah kedua Teman-teman Reina Draxler Masih gagal Masih melebar Aku gak tau kenapa ya Shooting-shootingku tuh Seringkali Kebanyakan yang melebar Teman-teman Banyak banget Yang off target sih Kita lihat nih Peluang cukup emas lagi Dari Draxler Lumayan tipis ya Tel Oke serangan balik Dari mereka Hati-hati Sedat kah Masih sedat kah Basel di blok Buang-buang Oke bagus Reina Oke kembali ke Reina Ayo-ayo Serangan balik Serangan balik Serangan balik Serangan balik Ah Kok gak sampai empannya Aduh Gak sampai empannya Tel Kembali ke Pucu Di kanan Hati-hati Hati-hati Loh Apa Oh diving Diving ya Loh Eh Penalti Loh Sit Ya Penalti Teman-teman Hmm Bentar Kayaknya aku harus Pasang beberapa Main inti nih Sebentar ya Tunggu ya Tunggu ya Aku akan Ganti formasi deh Gini Terus Aku akan memasang Ozzyman Neymar Dan Demaria Sekaligus Tiga langsung Oke Tiga pergaman Sekaligus Oke Ayo Kastian Gagal Please Oke Bagus Rico Vaseline Gagalkan Penalti Dari Clermont Oke Demaria 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 Loh Oh Semen Neymar Oke 1-0 Akhirnya Akhirnya Kebuntuan ini Akhirnya Petah Di menit ke-76 Harus Melalui pemain-main senior Menurutku Kok kayak memang Pemain-pemain muda Kita tuh Belum Ya Soalnya banyak Pemain baru juga ya Mungkin ya Butuh adaptasi sih Butuh adaptasi Jadi Enggak segampang itu Langsung bisa Cepat beradaptasi Karena kita lumayan banyak ya Pemain yang baru tuh Lumayan banyak Dan Butuh Sosok-sosok Seperti Demaria Seperti Neymar Kita lihat kerjasama yang bagus tadi Dan Ozymin masih gagal tadi Oke 1-0 Kita lihat bagus sekali Dari Demaria Dan Harusnya umpannya bagus Tapi saya masih sedikit Kepotong tadi ya Dan Neymar Langsung tanpa ragu Langsung shooting Ke gawang kosong Oke 1-0 Dan Maknyin Dimaksudkan Menggadikan Pojo Aku kan menurunkan Tekanan teman-teman Balik lagi Oke Draxler Masih Draxler Bawa 2 Loh Demaria ngapain shootingnya Kayaknya agak sedikit Genggulan sih Tadi kayaknya Sedikit membentur Sedikit membentur Back dari Claremont juga Sayang sekali Anghel Demaria Exposito Neymar Dimaria Draxler Maju-maju Oke Bamba Crossing Ozyman Iya 2-0 Bagus sekali Cukup kosong Area pertahanan Dari Claremont Karena Mereka sudah melakukan All-out attack Dan Victor Ozyman Berhasil menggadakan Keunggulan Dari 2-0 Setelah tadi Berhasil meng-heading Bola umpan dari Dugba Dugba atau dimana ya Dugba kan kayak Kayak Dugba sih Kita lihat Sesama tadi Draxler Berikan umpan pada Dugba Dan Dugba Crossing Ozyman Tidak terkawal Berlari dari belakang Dan tidak ada yang melihat Pergerakan dari Ozyman Kita lihat Bagus sekali umpan dari Dugba Dan Ozyman Free header Dari Ozyman 2-0 teman-teman Dan Sepertinya sudah sulit Terkejar Untuk Claremont Karena Waktu sudah semakin menipis Bagi mereka Draxler Maju-maju Oke kembali Gede akbah Umpan langsung Pada esposito Oke bagus Neymar Ozyman Ah Pasti bisa di save Peluang tadi Sebuah peluang Kita lihat dari Dugba Dugba juga lumayan bagus Mainnya di tunnel ini Esposito juga bagus Tadi backpassnya Dan Neymar Sekali masih bisa di save Dan Ozyman Oke Then Neymar Aja Neymar Oke Neymar Umpan Tidak ada menyambut tadi Neymar Bernat Umpan Ozyman Sayang sekali Masih melebar tadi Kosong juga Padahal Ozyman Dan ya Peluang terakhir Ozyman tadi Menutup Dan Ozyman Menjadi memang The match Ya ini Bener-bener menutupu Persaingan cukup ketat Di lini depannya Antara Mauro Icardi Dengan Ozyman Cukup ketat nih Persaingannya Kita lihat siapakah Yang akan lebih subur Di musim ini Dan PSG Melaju ke fase berikutnya Kita unggul Lumayan jauh ya Atas Clermont Karena memang Ya secara kualitas Sudah perbedaannya cukup Jauh memang Dari segi Penguasaan bola 59% Penuang juga Jauh Sangat jauh tertinggal Clermont Kita memiliki 11 kali shot 7 on target Oke Dan man of the match Ozyman ya Neymar juga main bagus Dan hasil yang lain Lille menang Kejutan Adakah kejutan Lyon menang Bordeaux Kejutan di Bordeaux Bordeaux harus tersingkir Dari klub Dv2 Green Game Terus Marse Lolos Nangs harus Bekerja keras Menghadapi Lorien Terus Montpellier Lolos Monaco Juga lolos Oke Dan strassbux Pemimpin kelas mencantara Kalah dari KN 2-0 Dan ini dia Kita berada Satu bagan Dengan Lille Kemungkinan besar Kita bisa Bermu Lille lagi Dan nanti Di babak berikutnya Kita akan Berada dengan Stay the Reims Oke Kita lihat Teman-teman Setelah ini Kita akan menghadapi Siapa Next Untuk Next episode Besok Ke UCL Kembali ke UCL Kita akan berada Dengan Olympiacos Di match D ketiga UCL Oke Squad rotation Mission Chapter 2 Konferensi Pers Saka Mungkin dilihat Saka kali Saka Menurutku masih belum ya Saka masih belum sih Masih Tapi kita Lolos dari Beruntung sih Waktu Itu kalau Penaltinya Gue lau gak tau sih Iya Orde Mbok sih Itu Orde Mbok Belum Belum terlihat Saka Belum terlalu Ngetel Belum terlalu Asputasinya Belum terlalu Berjalan dengan lancar Belum terlihat lah Karena emang dari segi usia Masih cukup muda Menurutku Oke Dan next episode Gini Terlalu lama gak ya Kalau next episode Aku buat 3 peran Dengan sekaligus Tapi Aku buat highlight Semuanya Karena lamanya Menurutku gak terlalu Dan Ini Counter Florence Oh gak mau ya Gak mau Draxler Kayaknya juga gak mau Jadi gini Next episode Kemungkinan besar Aku kan main 3 sekaligus Soalnya lawannya Ya bisa dibilang Tim-tim menengah-menengah Semua sih Jadi aku kan Olympiacos Saint-18 Dan Dion Itu akan aku Buat highlight semuanya Jadi 3 langsung temen Kemungkinan next episode Kita lihat sebentar Ya ini 3 kan langsung Aku buat 3 langsung Aku 3 Buat highlight Terus next episode Yang aku bingung Next episode Mungkin Rene yang full Dan Olympiacos akan Highlight Dan ini Lumayan seru Di nextnya lagi Marse Le klasik Oke Yaudah Segitu itu temen-temen Jangan lupa Untukkan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share Ke temen-temen kalian Thank you for watching And see you in the next episode Bye bye